Jadi, untuk mengerjakan soal ini, kita diminta mencari perkalian dari 3A dikali C, ini matriksnya, 3 dikali matriks A dikali C, dan matriks A dikali dengan 3 dikali matriks C. Nah, yang pertama kita coba cari dulu ya, yang 3A dikali dengan C. Berarti ini 3 dikali dengan matriks A-nya itu adalah 3, 2, 1, dan minus 4, dikali dengan matriks C-nya itu adalah 4 dan 3. Nah, kita kalikan dulu ya, ini kan 3 dikali dengan matriks A, berarti masing-masing angka dari matriksnya kita kalikan dengan 3 ya. Berarti ini akan menjadi matriksnya 3 dikali 3 itu adalah 9, 3 dikali 2 itu adalah 6, 3 dikali 1 itu adalah 3, dan 3 dikali minus 4 ini adalah min 12, dikali dengan matriks 4 dan 3. Nah, kita lihat ya di sini, ini kan matriksnya 2 baris dan 2 kolom, 2 kali 2. Di sini itu matriksnya itu adalah 2 baris dan 1 kolom, berarti nanti hasil matriksnya ini akan sama dengan matriks 2 kali 1. Jadi, dia mempunyai 2 baris dan 1 kolom. Oke, nah sekarang cara perkaliannya itu adalah yang ada di baris 1 ini, kita kalikan kan dengan kolom ini ya, perkalian baris dan kolom. Jadi, yang ada di kolom 1 kita kalikan dengan baris 1, 9 dikali 4 itu adalah 36. Kemudian ditambah dengan yang ada di kolom 2 kita kalikan dengan baris 2, jadi 6 kali 3 itu adalah 18. Kemudian, dengan cara yang sama di baris 2, berarti yang kolom 1-nya kita kalikan dengan baris 1 itu adalah 12, ditambah dengan yang di kolom 2 dikali dengan baris 2, minus 12 dikali 3 itu adalah minus 36. Jadi, ini hasilnya akan menjadi 36 ditambah 18 itu adalah 54, kemudian yang di baris 2-nya itu akan menjadi minus 24. Oke, ini adalah jawaban yang 3A dikali C. Sekarang, untuk yang A dikali dengan matriks 3C, berarti yang A-nya itu adalah 3, 2, 1, dan minus 4 dikali dengan 3 dikali C, itu adalah 4 dan 3. Kita kalikan dulu ya, yang 3C-nya, berarti ini akan menjadi 3, 2, 1, dan minus 4 dikali dengan 12 dan 9. Nah, dengan cara yang sama seperti tadi ya, berarti ini hasilnya akan menjadi 3 dikali 12, itu adalah 36, ditambah dengan 2 dikali 9, ditambah 18. Berarti yang baris 2-nya itu 1 dikali 12, jadi 12, ditambah dengan min 4 dikali 9, itu adalah min 36. Jadi, ini hasilnya akan menjadi 54 dan minus 24. Demikianlah jawaban dari soal ini, sampai bertemu di soal selanjutnya. Terima kasih telah menonton!